Selamat pagi teman-teman semuanya, pagi hari ini saya akan memberikan awasan tentang perbedaan antara nama komputer dengan username yang ada pada komputer Ini terkait dengan UNBK, karena UNBK ada fitur baru namanya transfer response, di mana dia membutuhkan username, bukan nama komputer Nah, username saya akan memberikan perbedaannya, untuk kita masuk ke kontrol panjang terlebih dahulu Nama komputer bisa dilihat dari system and security, kemudian pilih system Ini adalah nama komputer kita, nama komputer kita ini yang berfungsi untuk jaringan komputer ya teman-teman ya Dan berfungsi untuk memberikan identitas pada komputer kita Sedangkan username, kita back dulu, username itu adalah nama pengguna atau pengguna yang menggunakan komputer ini Jadi pengguna yang menggunakan nama komputer ini Nah, masuk ke user account and family safety, kemudian pilih user account Di sini kalian bisa melihat, apa namanya, username kalian adalah Dimas Kurnia Dimas Kurnia, kemudian tipenya adalah administrator Namanya adalah, username-nya adalah Dimas Kurnia, berbeda dengan nama komputer Sedangkan yang dipakai di transfer response adalah username, bukan nama komputer Ini, Dimas Kurnia Ya, jadi perbedaannya seperti itu Kalau nama komputer berfungsi sebagai identitas jaringan Sedangkan username berfungsi sebagai identitas pengguna komputer tersebut Baik, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh